Intro Pasangan calon nomor urut 2 Kostan Oktemka dan Deki Deyali mengugat hasil pemilihan Bupati Pegunungan Bintang Papua tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi pada Senin 21 Desember 2020 KPU Pegunungan Bintang dianggap tidak netral karena menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Sepi Yan Birdana dan Peter Kalak Mabin sebagai pemenang pilkada Kostan Oktemka dan Dekil Deyali mempermasalahkan KPU Pegunungan Bintang yang mengikut sertakan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi kelengkapan dan keabsahan administrasi atas nama Yan Birdana dan Peter Kalak Mabin yang berstatus sebagai PNS dan anggota DPR di Kabupaten Pegunungan Bintang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan mewajibkan bagi calon yang bersatu sebagai PNS dan anggota DPRD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara Oleh karenanya, menurut pemohon, tindakan termohon tersebut secara terukur dan nyata mempengaruhi perolehan suara pemohon secara signifikan di 34 distrik yang tersebar di 383 TPS akibat keberpihakan dan ketidaknetralan termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Pegunungan Bintang tahun 2020 Bayu Caksono, Hamdi, MKTV News, melaporkan